Drama Jalan Salib Hidup yang diperankan oleh orang muda katolik dari gereja Santo Petrus Remokota Sorong, Papua Barat menggugah hati umat yang turut hadir, di mana dalam drama tersebut peran yang dilakoni oleh mudika ini benar-benar memberikan arti bagi semua yang menyaksikan kisah sengsara Yesus Kristus. Dengan penuh penghayatan orang muda katolik yang biasa disebut mudika dari gereja Santo Petrus Remu menghayati peran masing-masing dengan mengisahkan peristiwa kisah sengsara Tuhan Yesus yang dimulai dari awal diadili dan dihukum mati sehingga wafat di kayu salib. Perhentian demi perhentian dilewati di dalam kawasan gereja benar-benar menyayat hati umat yang turut hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut. Hingga umat meneteskan air mata karena terharu melihat prosesi penyalipan Tuhan. Pastor Paroki Gereja Santo Petrus Remu mengungkapkan perjalanan kisah sengsara Tuhan ini merupakan salah satu peristiwa yang benar-benar dan harus dimaknai oleh seluruh umat terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan sikap dan perilaku yang tercermin dari teladan Tuhan Yesus Kristus. Terah, jantil, sulit, terbedakan. Baik dan salib hidup yang diperankan oleh adik-adik kami, OMK Santo Petrus Remu, itu sangat penting karena jalan salib yang dijalankan ituan dua ribuan tahun lalu dibuat kemarin. Seperti rasa hidup, sehingga ini umat diharapkan itu merasakan peran itu sungguh nyata sehingga bisa mengidentifikan sendiri dan merasakan penderitaan Yesus dalam dua ribuan tahun silam. Jadi nyata saat ini dan kami menyuruhi kita akan bertarung besar cinta Tuhan untuk kita manusia. Keluarabat Layeri, Kompas Tiki Sorong, Papua Barat.